Pemerintah akan memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak BBM sebesar 24,17 triliun rupiah. Yakni dengan menyalurkan 3 jenis bantuan sosial, antara lain bantuan sosial tunai sebesar 150 ribu rupiah sebanyak 4 kali kepada 20,65 juta kelompok penerima dengan total anggaran sebesar 12,4 triliun rupiah. Pemerintah juga menginstruksikan menyalurkan bantuan subsidi upah yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang bergaji maksimal 3,5 juta rupiah per bulan sebesar 600 ribu rupiah per orang dengan total anggaran sebesar 9,6 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah meminta seluruh kepala daerah untuk menggunakan 2% dari dana alokasi umum serta dana bagi hasil yang berasal dari APBD untuk diberikan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi transportasi serta tambahan bantuan sosial dengan total anggaran sebesar 2,17 triliun rupiah. Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 29 Agustus. Jadi Bapak Presiden meminta kami berdua tadi untuk menyampaikan bahwa seluruh bantuan-bantuan itu sudah dan akan mulai dieksekusi minggu ini. Jadi ini akan dilakukan, Burisma sebegitu beliau siap untuk PT. POS untuk mendistribusikan, maka kita akan mulai melakukannya pada minggu ini. MENQ Seri menambahkan bantalan. Bantalan sosial ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dan mengurangi kemiskinan serta menambah daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Rijalur Fikri, Kantor Berita Antara, Muwartakan.